Halo, co-friends. Pada soal ini, kita diberikan suatu deret geometri tak hingga yang mempunyai jumlah 9 per 4. Suku pertama dan rasio deretnya adalah A dan min 1 per A, dengan A lebih dari 0. Nah, UN menyatakan suku ke N pada deret tersebut, maka kita akan menentukan 3 dikali U6 dikurang U5. Deret geometri ada kaitannya dengan barisan geometri yang merupakan susunan bilangan yang memiliki rasio atau perbandingan yang selalu sama untuk setiap 2 suku yang berdekatan atau bersebelahan. Misalkan kita punya barisan geometri U1, U2, U3, dan seterusnya. Kita punya rumus untuk menentukan suku ke N, misalkan berarti di sini adalah UN, ini sama dengan U1 dikali R pangkat N dikurang 1. Yang mana R-nya di sini adalah rasio atau perbandingan 2 suku yang berdekatan atau bersebelahan. Lalu, kita ketahui rumus untuk S ta hingga, yang mana ini adalah deret geometri ta hingga yang kita tuliskan seperti ini. Rumusnya ini bisa kita peroleh berdasarkan U1 per 1 dikurang R. Yang mana syaratnya di sini R-nya harus kurang dari 1 dan lebih dari min 1. Nah, pada soal ini kita punya U1-nya sama dengan A dan R-nya sama dengan min 1 per A. Serta diketahui bahwa deret geometri ta hingganya ini jumlahnya adalah 9 per 4 atau kita tuliskan S ta hingganya sama dengan 9 per 4. Sesuai rumus, berarti bisa kita tuliskan U1 per 1 dikurang R sama dengan 9 per 4. Kita ganti U1-nya dengan A, ini per 1 dikurang R-nya kita ganti dengan min 1 per A. Berarti ini sama dengan 9 per 4. Nah, bisa kita tuliskan berarti di sini A per 1 min dikali min hasilnya bertanda positif jadi 1 per A sama dengan 9 per 4. Bisa kita samakan penyebutnya di sini berarti jadi A per A maka kita akan peroleh A per A ditambah 1 per A. Yang mana diperoleh di sini berarti A ditambah 1 per penyebutnya sama-sama A. Ini sama dengan 9 per 4. Nah, ini A dengan A ditambah 1 per A bisa kita jadikan perkalian dengan cara di sini A-nya kita kalikan, kita balik A ditambah 1 per A-nya menjadi A per A ditambah 1. Ini sama dengan 9 per 4. Kita akan peroleh A kuadrat per A ditambah 1 sama dengan 9 per 4. Yang mana di sini bisa kita kalikan silang, berarti kita akan peroleh 4A kuadrat sama dengan 9A ditambah 9. Berdasarkan 9 dikali A ditambah 9 dikali 1. Kita pindahkan semua yang di ruas kanan ke ruas kiri jadi 4A kuadrat dikurang 9A dikurang 9 sama dengan 0. Kita faktorkan bentuk persamaan kuadratnya. Di sini kita perhatikan 4 dengan min 9 kalau kita kalikan hasilnya adalah min 36. Nah, kita perhatikan sekarang min 9 yang ini dan min 36-nya. Kita cari 2 buah bilangan yang apabila dikalikan hasilnya min 36 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 9. Kita punya min 12 dan 3. Jadi, kalau kita tulis 4A kuadrat ini dikurang 12A ditambah 3A dikurang 9 sama dengan 0. Jadi, di sini kita jabarkan min 9-nya menjadi min 12 serta di sini 3. Kemudian, bisa kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Yang mana 4A kuadrat bisa kita tuliskan 4A dikali A dan 12A kita jadikan 4A dikali 3. Untuk di sini, 9-nya kita jadikan 3 dikali 3. Nah, karena sama-sama punya 4A di sini, berarti 4A-nya bisa kita keluarkan di luar kurung. Di sini tinggal A dikurang 3 ditambah, di sini 3-nya kita keluarkan di luar kurung. Jadi, tinggal A dikurang 3 sama dengan 0. Nah, karena sama-sama punya A dikurang 3, berarti A dikurang 3-nya bisa kita keluarkan di dalam kurung. Dan di dalam kurung tinggal 4A ditambah 3. Yang mana kita punya berdasarkan ini. Berarti ini sama dengan 0. Kita akan peroleh berarti 4A ditambah 3-nya yang sama dengan 0. Atau A dikurang 3-nya yang sama dengan 0. Di sini kita akan punya 4A sama dengan min 3. Kalau kita bagi kedua ruas sama-sama dengan 4, kita akan peroleh A-nya sama dengan min 3 per 4. Dan di sini kita akan punya A sama dengan 3. Nah, berdasarkan soal, di sini syaratnya A-nya lebih dari 0. Berarti untuk yang min 3 per 4, ini nilainya kurang dari 0. Artinya ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah A sama dengan 3. Jadi, kita ambil A yang sama dengan 3. Maka kita akan peroleh U1 serta R-nya. Kita punya U1 berarti sama dengan A sama dengan 3. Dan R-nya berarti sama dengan min 1 per 3. Untuk mencari 3 dikali U6 dikurang U5, berarti bisa kita tuliskan di sini 3 dikali U6 dikurang U5. Sesuai rumus yang ini, berarti kita tuliskan di sini 3 dikali U1 dikali R pangkat 6 dikurang 1 adalah 5. Kemudian, dikurang U1 dikali R pangkat 5 dikurang 1 adalah 4. Kita ganti masing-masing nilai U1 dan R-nya sesuai yang kita peroleh. Lalu, di sini kita bisa peroleh hasilnya. Untuk negatif, kalau kita kalikan sebanyak gancil, maka hasilnya akan kembali bernilai negatif. Nah, 1 per 3 dikalikan sebanyak 5 kali, maka kita akan peroleh min 1 per 243. Di sini dikurang 3 dikali. Di sini untuk tanda negatif, kalau kita kalikan sebanyak genap, berarti hasilnya bertanda positif. Jadi, 1 per 3 dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 1 per 81. Di sini untuk 9 dan 243-nya, sama-sama kita bagi 9, maka kita peroleh di sini 1 dan di sini 27. Begitu pula, di sini sama-sama kita bagi 3, maka hasilnya di sini 1 dan di sini 27. Jadi, kita akan punya, ini sama dengan min 1 per 27 dikurang 1 per 27. Hasilnya sama dengan min 2 per 27, yang mana ini sesuai dengan pilihan yang C. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.